Dan informasi terakhir, sodara komedian sekaligus caleg DPD asal Jawa Barat, Alfiansa Bustomi alias Komeng mencuri perhatian setelah foto nyelenehnya di surat suara DPD RI. Bahkan, hingga hari ini Komeng meraih suara tertinggi di DPD Jawa Barat. Jika caleg lain menampilkan pose formal dengan jas dan berdasi, lain halnya dengan komedian Komeng. Maju sebagai caleg DPD RI, Komeng justru menampilkan pose tak biasa dengan ekspresi kocak di surat suara. Tak sampai di situ, saat penghitungan pun, para warga kompak bersorak kata, Uhuy! Begitu nama Komeng disebut. Foto nyeleneh ini memang sengaja dipilih oleh Komeng. Komeng mengaku, ia ingin membuktikan bahwa terjun ke dunia politik tidak perlu menghabiskan banyak dana. Kalau masuk ke politik itu katanya ada tiga tasap lah. Popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Dan sedangkan saya tasnya kosong. Jadi saya tidak banyak menggunakan itu. Jadi maksudnya saya ngasih tahu, ya bisa lah gitu dengan cara sederhanapun. Karena sederhananya sederhana, itu mahal kalau saya lihat. Tunjang aja udah berapa di sana. Belum ada yang berapa. Dan siapa sangka, pose unik Komeng membawanya memperoleh suara tertinggi di DPD Provinsi Jawa Barat. Dari data Real Count KPU pada Jumat sore, Komeng mengantongi 1,1 juta suara. Unggul dari Anyarina Kasmayanti dan selebriti Jihan Fahira. Jika terus unggul, maka komedian Komeng diprediksi bakal melenggang kesenayan sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV Mलong Psalm C occasions yang kita mahasisirkan. Kях rejecti yang sama yang kaha mentirasi dari Jawa Barat. Dan sudahi biarkan ke Jawa Barat.